Alamu kan memenuhi keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Alamu kan mencukupi kebutuhanmu Di dalam Yesus Tuhan Minggu ini saya coba mendapatkan satu Rema Firman Allah Dari Matis Pasalian ke-14 Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 Matis Pasalian ke-14 Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 Dengan tema Rahsia hidup berkecukupan Rahsia hidup berkecukupan Kenapa saya mengangkat ini? Karena ini tanggal tua Saya pikir ini tanggal tua Tanggal tua biasa identik dengan muka papaya Orang-orang pegawai kalau sudah tanggal tua Pegawai swasta, pegawai negeri sama saja Wajah yang gagah berubah menjadi wajah yang lain Kalau sudah tanggal tua Kenapa? Karena tanggal tua identik dengan gaji habis Tanggal tua identik dengan apa? Bukan hanya gaji habis Uang habis Beras habis Beras mulai menipis Nah tapi saya mau bawa saudara Bukan sekedar hidup yang berkelimpahan Saya tidak bicara tentang berkelimpahan Saya mau bicara tentang hidup cukup Berapa banyak orang Kristen hidup Tapi bukan hanya tidak cukup Kurang, 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 dan kurang lagi Dan saya boleh menemukan kenapa orang Kristen Punya alat sumber berkah Tapi hidupnya tidak cukup Sekali lagi Saya mau menyampaikan tentang rahasia Hidup berkecukupan Apa itu? Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 14 Mulai ayat yang ke-15 Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Menjelang malam Menjelang apa? Malam Menjelang apa? Kalau zaman dulu malam tidak bisa kerja Sekarang malamnya berbeda Malam itu sudah tidak bisa buat apa-apa Nah manusia begitu Apalagi tadi saya bilang Kalau pegawai negeri, pegawai swasta Tanggal Tuhan seperti malam Saya bilang maik ini Tanggal Tuhan seperti malam Sudah tidak bisa bikin apa-apa dengan uang Sudah tidak bisa buka buat apa-apa dengan uang Sayang Sayang sekali Ini seperti yang ini Menjelang malam Sayang Sayang Menjelang malam Perhatikan baik-baik Menjelang malam Artinya sudah tidak bisa bikin apa-apa Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan Dan dia merasa bahwa hidup ini Seperti menjelang malam Tidak bisa bikin apa-apa Murid-murid datang kepadanya Berkata tempat ini sunyi Kalau sudah malam sunyi Lihat Tuhan Kalau orang sumurin tanggal tua Sunyi Sunyi dalam apa? Sunyi belanja Kalau tanggal muda Heboh belanja Kalau tanggal muda Heboh semua Tapi kalau sudah tanggal tua Sunyi Persis Menjelang malam Mulai sunyi Kenapa sunyi? Dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang baik itu pergi Supaya apa? Mereka dapat membeli makanan di mana? Di desa-desa Tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka apa? Makan Ayat 17 Jom mereka yang ada pada kami nih Di sini hanya Lima roti dan Dua ikan Yesus berkata Bawalah kemari kepadaku Ayat 19 Lalu disuruhnya orang baik itu Duduk di rumput Dan setelah diambilnya Lima roti dan dua ikan itu Yesus menengadat ke langit Dan memucap berkat Lalu ia memecah Mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada Murid-muridnya Lalu apa? Lalu murid-muridnya Membagi-bagikannya Kepada orang banyak Terus Ayat yang ke-20 Dan ayat yang ke-21 Dan mereka semuanya Makan sampai Kenyam Bilang kenyam Kenyam Kemudian orang Mengumpulkan potongan-potongan Roti yang sisa Berapa? Dua belas bakur Penuh Yang ikut makan berapa? Yang menarik kata ini Yang ikut makan berapa? Yang tidak ikut makan Atau yang tidak masuk dalam hitungan berapa? Perempuan Jadi kalau Taralah 20% Suma menikah Maka Tambahan itu cukup banyak Lebih dari 5 ribu Bisa 7 ribu Apalagi kalau ada anak dua saja Minimal Maka ada 2 ribu 500 Berarti ada sekitar 10 ribu minimal Yang makan Sahabat-sahabat Jadi ada yang tidak terhitung oleh al kita Hanya ada Ambil kesimpulan saja Itu tidak termasuk Itu seperti begini Kalau saudara bikin pesta kan Tidak hitung anak-anak Biasa kan saudara hitung tamu dua Makanya kadang-kadang Kalau saudara salah hitung Salah Makanan Karena saudara lupa Oh iya ya Undang Satu undangan itu Suami istri minimal Makanya tulis Kepada yang terhormat Bapak ibu saudara Frans Lubaton Sek Itu bukan sekretaris Itu sek keluarga Nah tapi kita lupa bahwa Di dalam keluarga itu Ada anak Ada orang Anak dua Saya anak tiga Jadi kalau ke pesta itu Saya bilang kita bagi saja Karena saya takut Tuhan pesta Bila ini Membanyak Tetapi bukan itu menurut saya Saya mau coba begini Bapak ibu tahan sebentar Saya coba bawa begini Kenapa hidup kita Kadang-kadang kurang Kenapa hidup kita Tidak cukup Itu masalah Nanti saya bawa Bawa saudara-saudara Dengar baik-baik Saya tidak sedang bicara Tentang lima Tapi cukup Allah tidak membiarkan Umatnya kelaparan Setuju katakan Amin Allah tidak Ibu tahan sebentar Allah kasih adalah cukup Doa Bapak kami Berikanlah kepada kami Makanan kami yang secukup Berarti Allah tidak pernah kasih kurang Cukup pasti ada Tapi kurang Itu berarti Anda yang harus bertanya Kenapa kurang Nah nanti kita dapat Pelajaran itu Sebenarnya diberkati Tuhan Saya mulai dengan Pendahuluan Yang saya coba Saya bikin Mengapa hidup orang Tuhan bukan hanya Tidak cukup Namun banyak kali Berkekurangan Apakah Allah tidak bisa Memberkati Pertanyaan saya begini Kenapa kita kurang Apakah Allah tidak Sanggup memberkati No Allah sudah berberkat Apakah Allah tidak bisa Memberkati Nah itu yang saya mau bagi Pagi hari ini Temukan rahasia Hidup berkecukupan Tanpa kekurangan Ya saya tidak sedang Bicara melipa ya Saya sedang bicara Tentang apa Cukup Hidup ini cukup Karena sesuatu yang Lebih penyakit Sesuatu yang lebih Itu berbahaya Bersakit Manda kalau makan Satu dua enak Lu makan 20 biji Ugini Jadi Tuhan Kasih apa Cukup Bukan melipa Nah ada pertanyaan Atau ada sesuatu Yang saya mau coba Bawa kepada saudara Dari ayat ini Saya mau belajar begini Saya boleh ambil Persimpulan begini Hidup bukan hanya Berkecukupan Dalam ayat ini Ayat ini sedang mengajarkan Lihat saja Di situ Di situ Mengupak minus Jadi plus Bukan hanya kurang Minus jadi plus Tadi kan dia bilang Mereka tidak punya roti Untuk kasih makan 5.000 orang Jangankan 5.000 12 murid 12 murid Apalagi itu muridnya Orang kupang Kau murid orang kupang Orang kupang itu Saya termasuk di dalam Satu pintu rasanya Tidak cukup Harus dua Perut belum Mengkilat Kita belum Makanya ada istilah Begini orang kupang Kita makan alas Sekarang makan alas Pagi saja Kita sungai gunung Fatuli Makan alas Makan alas itu makan Orang bilang apa Orang jawab Makan Makan apa namanya Sarapan Pagi Supaya bisa kerja dulu Itu makan alas Nah bisa bayangkan 5 roti 2 ikan Saya kalau makan ikan itu Apa namanya Ikan golo-golo Tau ikan golo-golo Ikan seperti daun Orek Kira-kira maaf Kata sebesar ini Kalau istri saya Masak itu Pindah Adik saya masak Pindah 2 tidak cukup Harus 3 Nah bayangkan Kalau ini 5 Berarti hanya 2 orang Yang makan Tidak cukup Minus Tapi akhirnya Jadi keras Karena kita bilang Mereka kumpul Dan bawa pulang Betul ya Minus jadi plus Bukan hanya itu Dia mengubah kurang Jadi cukup Masalahnya Caranya bagaimana Saya mau Saudara-saudara yang dengar Bapak-Ibu yang sedang Bergumul dengan ekonomi Dengan keuangan Dengan baik-baik Saya percaya Allah tidak buta Katakan namanya Allah tidak ingin Saudara kurang Allah mau minimal Cukup Nah masalahnya Ini saudara-saudara yang lebih baik Kenapa tidak cukup Dalam keluarga kami Ada istilah begini Dalam keluarga saya Daging 1 kilo cukup 20 kilo cukup Tapi kakak adil itu ada istilah 1 kilo cukup 20 kilo cukup Artinya apa Saya berpikir begini Ada orang kurang Ada orang begini Penghasilannya tidak jelas Tapi hidupnya tidak kurang Pas Cukup Tapi saudara-saudara berapa banyak Ada orang punya uang Gaji melipah Tapi kurang Ada tidak saudara temukan gitu Banyak Ada orang Dia punya penghasilan banyak Tapi di akhir hidupnya Kurang Tidak cukup Nah saya mulai belajar Kenapa ini terjadi Tadi saya bilang Apakah Allah yang salah Tidak Ternyata kita mau lihat Di sini Di dalam rahasia ini Kenapa tidak cukup Kenapa kurang Kalau tadi yang tidak cukup Kurang bisa kasih Tambah Kasih plus Maka sebenarnya Gaji kita Berkat kita Apapun yang kita datang Sebenarnya cukup Hanya Hanya Kadang-kadang mungkin Penelolaannya yang salah Dan saya mau bicara Pagi hari ini Pertama Rahasia supaya hidup kita Berkecukupan Katakan amin Pertama Anda kan kurang Kalau Anda tidak pernah Usaha dan bekerja Katakan amin Kalau Anda sudah kurang Anda berkekurangan Jangan malas Katakan amin Kalau Anda berkekurangan Bukan hanya Anda berdoa Tuhan Berikan No Anda harus apa Kerja dan Berusaha Katakan amin Katakan saya tidak mau Jemaat kita Jemaat yang dicat Malas Kerja Keras Apapun yang Anda bisa kerjakan Kerjakan Karena pasti ada berkat Ada berkat yang cukup Untuk semua Asal Anda mau apa Kerja dan usaha Mari kita lihat Ayat yang ke-12 Coba lihat Ayat 15 Menjelang malam Murid-murid datang kepadanya Dan berkata Tempat ini sunyi Dan apa Hanya sudah mulai Lalu dia bilang begini Suruhlah Orang banyak itu pergi Supaya mereka dapat Membeli makanan di Surah dia Tuhan tidak akan memberkatimu Kalau engkau Mengandalkan orang lain Katakan amin Hidupmu Diberkati atau tidak Itu karena Bukan karena Engkau hidup dari Belas kasihan orang Sekali-sekali boleh Tapi hidupmu yang harus Mencari berkat itu Kerja Lalu Tuhan bilang begini Mari kita lihat Ayat yang ke-16 Tetapi Yesus berkata kepada Mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu yang harus Menindakan Ayat yang begini Bully-bully berkini Tak usah kerja Suruh saja mereka yang kerja Kita dapat makan Sama-sama kita dapat makan Lalu Tuhan bilang Tidak Kamu yang harus kerja Kamu yang harus besar Begitu dalam diri kita Anak-anakmu tidak akan Kelaparan Sebagai papa Sebagai mama Bawa kerja untuk beri Bukan tidur banget Bukan tidur banget Istrimu Bantu dia Cari duit Kasih dia Ada amin Makanya Jangan cari Yang pertama Ganteng Cari ganteng Tapi lu lapar Mau bikin apa Yang mau tanya Saudara Lu beli Lu beli lipstick Pakai ganteng Pernah ke Cina Bila mimpul laki Ganteng Jadi dikasih lipstick Tidak ada Anda harus kerja Bapak-bapak yang ada Dinasaret Saya mau bilang Saudara-saudara Kerja Tidak ada Kerja Saudara-saudara Lihat itu orang-orang Di jalan Saya lihat orang susah Mereka bukan susah Rupanya berkat itu Ada orang yang gini Memang saja Mereka cukup Mereka saja Karena mereka punya Pekerja Saya Eh Jangan salah Jangan salah Jangan salah Saudara-saudara Lihat Ada orang tidak punya moda Tapi Tuhan kasih mereka Berkat di jalan-jalan Apa itu? Tuhan peluru Dia jalan Dia lihat gelas Anda buang Sampai Dia bagi dia Buang Bagi dia berkat Ada usaha Tuhan masih memberkat Dan betul Waktu mereka mulai usaha Kalau di dalam injil lain Dikatakan mulai cari-cari Dapat di mana? Anak kecil Apa artinya? Ada usaha Oh tidak ada peta Amin Amin Ada usaha Bukan tumbuh dari langit Ada amin Anak-anak Kalau mau hidupmu Diberkati di masa depan Ada usaha Apa itu? Belajar Saya mulai-mulai Saya bilang Kalau dosen kasih tugas apa? Kerjakan Yang saudara-saudara saya Aku terlindung Saya orang mimpi Jadi kepala dinas Kepala dinas dari mana? Kepala peang Tidak ada usaha Saudara mau jadi kepala dinas Bono Amin Ada amin Tapi ingin diberkati Dipakai Tuhan Luar biasa Memalas berdoa Tapi ingin dipakai Tuhan Di mana-mana Tapi tidak tahu baca al-gita Tapi ingin dipakai Tuhan Untuk pemerintahan Firman Allah Tapi Anda tidak mengerti Firman Allah Tidak ada usaha Makanan ini bisa diberkati Katakan amin Ada amin Saudara mau salamu diberkati Saya suka ke Ipar saya Jidah punya tempat Saya pergi Mereka selalu ada disini Cuci kepala kah? Cuci rambut kah? Sebentar Sekadang-kadang saya bilang Jangan cuci kepala Muka saya selama kotor Jadi cuci sedikit Saya pikir begini Usaha apa saja Anda bisa kerjakan Kerjakan Ada amin Ada amin Dan tidur-tiduran Saya di Anak-anak dipastori Saya bilang Pertama awal dengan saya Ya maaf Saya bangun Saudara boleh bangun Jangan berapa Tapi akhirnya saya bilang Semua yang dipastori Tidak ada Hari minggu pagi Saya bangun Semua harus bangun Kenapa? Saya belajar Bahwa orang yang berusaha Orang yang bekerja Tuhan berkati Dan tekan amin Saudara tidak percaya Mari saya baca ini Saya baca satu ayat Untuk saudara Kita tidak bisa Mengharapkan berkat Dari belas kasih Orang lain Kita yang harus Bekerja Keras dan berusaha Untuk mendapatkan berkat itu Seperti tadi dikatakan Bahwa suruhlah Orang Banyak itu pergi Mereka suruh Eh kau bebi Istri suka kerja Betul Istri mau kerja Tapi kalau kau kerjakan Berkatnya dok Ada amin Kalau orang tua sudah kerja Anak juga bantu kerja Karena orang yang malas Tidak akan diberkati Katakan amin Nah Saudara-saudara aku yang diberkati Tuhan Ini yang saya mau coba angkat Kadang Bukan Tuhan tidak bisa Dan mau memberkati kita Tetapi Karena kemalasan kita Kita tidak bisa bergantung Kepada orang lain Saudara tidak percaya 2 Thessalonica 3.10 2 Thessalonica 3.10 Perhatikan Perhatikan Ini bukan saya yang bilang Jadi orang mau dapat berkat Supaya berkat cukup Harus usaha Harus kerja 2 Thessalonica 3.10 Keras Sebab juga Waktu kami berada Di antara kamu Kami memberi perlihatan Ini kepadamu Jika seorang Tidak mau bekerja Halo Halo Jangan ia makan Haleluya Haleluya Ada amin Katanya kita orang NTT Kalau kerja tidak keringat Tapi kalau makan Keringat ingin semua Tidak mau bekerja Kalau kamu tidak kerja Kamu tidak boleh Murid-murid Bukan hanya berdoa Usaha Kamu yang harus kesempatan Jadi Bapak akan bangga Kalau aku boleh memberi makan Istri dan anak-anak Amin Kalau saudara tidak usaha Makanya muncullah korupsi Ya kan Muncullah mencuri Kenapa? Karena tidak ada usaha Alat tidak buta Waktu Anda boleh berusaha Amin Mau dapat pekerjaan Tapi Anda hanya datang Doa di beli itu Bapak mencuri doa Anda tidak pernah tulis Lamaran Anda pikir Nanti kepada Bila sembilan puji Tidak tahu Tidak tahu Tidak bagaimana Tidak usia Tidak usia Tidak usia Tidak usia Tidak usia Surat turun Surat lamaran turun Dan tertulis di bawah Yohanes Pembaktis Tidak bisa Anda harus usia Coba saudara senyum dengan saya Jadi gitu lah Ayat 11 Kami katakan ini Karena kami dengar Saya juga dengar Ada mama-mama Bapak pendeta Tidak usia Pak Mokul Minta Tidak bagaimana Bapak pendeta Pak Mokul itu Pembakas Dia bilang gini Kata kami dengar Bahwa ada orang Yang tidak tertib Hidupnya Dan apa Tidak Bekerja Saya tidak penulis Pekerjaan Dianggap Hina Pembantu Bapak Saya tidak penulis Pak Ojek Yang penting Anda kerja Anda terhormat Dan tidak bekerja Menilikan sibuk Dengan hal-hal Yang tidak berguna Tidak bekerja Tidak kerja Tapi Nonton TV Dari Asia Pagi malam Siang Pagi malam Sekarang lah Tidak kerja Tapi WA Yang luar biasa WA-nya firman Tuhan Berjalanlah Dengan Tuhan Hidup Membas Ketika berkati Dan tidak kira Oh hal-hal I don't trust Orang-orang Yang demikian Dengan demikian Orang-orang Yang demikian Kami perlihat Dan nasihat Di dalam Tuhan Supaya mereka Tetap tenang Untuk apa Melakukan pekerjaannya Dengan demikian Makan Makanannya Setelah ini Soalnya tahu Paling bangga Kalau kita kerja Lalu kita hasilkan Sini Ya masih Waktu kecilnya Waktu kecil Di belakang rumah Saya itu Bukan kayak sekarang Sudah ada Tempat kali Lalu itu Di pola Kita bisa mancing Dan saya Cukup membeli Senar kecil Saya masih ingat Waktu senar Sekitar 100 rupiah Sedangkan dia punya Mata pancing Itu 25 rupiah Saya pergi Mancing Memang Itu tidak Banda Tapi Sudara tahu Pulang Saya bikin bersih Sendiri Saya goreng Sendiri Itu nikmatnya Beda Tidak seperti Waktu mama Memang mama Masak enak Tapi anda akan Berkata begini Ini Karena mancing Apalagi kalau Kakak adik Makan Enak sekali Kalau manis Saya Kampang Kandung Satu paling begitu Dia kalau undang Kita makan Dia sudah Lalu Kakak laki-laki saya Dia kalau undang Kami makan Itu paling tidak enak Itu Diterakhir Jadi abis Dia kasih makan Kita Enak Enak kakak Udah Gampang Itu tidak enak Ternyata betul Orang Gampang itu Sudah Dihir Amin Kita perlu Diteraktir Tapi jangan terus Diteraktir Amin Oh Yohanes Bisa bangun Tapi Dan Kerja Saja Amin Kerja Sekarang ini Ada online Online Sudah bisa usaha Tapi Usaha itu Juga usaha yang benar Karena ada suami Berkata Bapak saya Usaha Usaha apa itu Semua barang-barang istri Saya jual Oh itu bukan usaha Itu tidak benar Itu memindahkan Harta istri Katakan amin Saya tahu Anda tersibuk Tapi Anda harus bicara ini Saya harus bicara ini Supaya nasaret Nasaret Diberkati Tuhan Ada amin Pemuda Diberkati Tuhan Amin Tidak kerja Alkitab bilang apa Tidak boleh Jadi anak-anak yang Mama-mama saya pesan Kalau anak-anak suruh Bibi di garam Susah Eh Lu bocoba Bagi Tidak kerja Tidak beli Susah Orang yang sudah Biasa kerja Susah Dia pasti harga Diberkati Amin Amin Tapi kalau orang Dapat dapat Biasa dia tidak Harga Diberkati Tapi kalau orang Kerja Dia pasti harga Diberkati Yang kedua Rahasia kedua Supaya hidup Hidup berkecuban Tidak berkecuban Hiduplah Apa Adanya Halo Hidup apa Apa Adanya Sesuai dengan Berkat yang Anda Dapat Ayat 17 Ayat 17 Jawab mereka Yang ada pada Kami disini Ada berapa Tuhan tidak bikin Ujisan Karena mereka Dipaksa untuk Cari yang lain Ada berapa Tujuh Ada berapa Lima Ada berapa Dua ikan Cukup Itu yang Tuhan Buat ujisan Tuhan tidak akan Memberi Anda Kekurangan Yang kadang-kadang Membuat kita Kurang Karena kita Menggunakan Bukan apa Yang ada pada kita Tapi di luar Kemampuan kita Contoh Kalau saudara Gaji 1 juta Jangan makan Di pizza Tapi Anda makan Pizza-pizza Pizza dan Pizza-pizza Beda Pizza-pizza Itu gini Kalau ikan Satu potong Kita bagi Ampa Itu pizza-pizza Tapi jangan Taksa makan Pizza Maka Lu bukit Pizza-pizza Nanti Mengerti Bang saya Hidup Apa Adanya Tapi banyak Kali Orang Kadang-kadang Kekurangan Kata maaf Maaf Saya harus bicara ini Jujur Apa Kita Suka Membeli Atau suka Melakukan Sesuatu Di luar Kemampuan kita Perlu Motor Perlu Tapi kalau Uangmu Tidak sanggup Untuk kredit Motor Jangan kredit Naik B Tidak ada Kata apa Tapi kalau Kau Sanggup Kredit Saya Orang yang Suka Anda Kredit Tapi masih gini Hidup Apa Adanya Kalau Kau Bisa Beli HP Nokia Senter Itu Supaya Tuhan Bila Bikini Lu Senter Bapak Lu Pendungi Jangan Paksa Samsung S10 S10 Sedang Berapa Banyak Dara-dara Sudara Kauan Di Kauan Di Kuliah Bawa Samsung G 20 M 50 Senter Bila Oh Oke Semua Bawa Samsung Lalu Lu Saya mau bilang Samsung Itu yang bikin kita kurang Aneh Katanya ada orang Papua yang bilang Mama di Jakarta semua Torampu Teman-teman semua Bawa Kijang Bawa apa lagi Motor itu Bawa macam-macam Kok Saya tidak bisa bawa Kijang Lalu Bapak Tuhan bilang Sudah Bawa Kijang Saya kasih Kasih apa Bapak Saya kasih Babi Hidup Apa Ada 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 Setiap kita tuh Kepingin Semua orang lah Kalau saudara Lihat saya Kijang Yang punya saya Yang warna biru Yang kadang-kadang Kalau di tengah-tengah Jalan itu Seperti dia Sudah malas Bekerja untuk saya Oh Mama Saya juga Kepingin Punya foto yang Terlalu baik Supaya kalau bisa jalan Tenang Katanya orang foto yang Bagus Mobil yang bagus itu Taruh Aku Masuk lubang Dia tidak goyang Saya punya Belum jalan Aku Sama orang Kepingin Tapi tunggu Waktu Ada Amen Jangan Baksa diri Ada Amen Kalau Engkau baru bisa Beli lipstick Ibu Yang harga 15 Itu usah Paksa Ikut Luna Mah Ya Luna Dia punya Sekali satu Lipstick Dia taruh begini Luz Pakai kertas pasir Dan dia terlepas Karena memang Dia tidak Temampuan Kalaupun Anggap Gampang Terlepas Bikin Kayak di Video-video Itu Dia kalau makan Daging satu Masih-masih Daging Masih Antara bibir Dengan Daging Kalaupun Dia sentuh Ini terlepas Ambil Lagi Lagi Tapi Anda Sudah hidup Apa Adanya Amen Amen Kalau Hidup Kita Anda Bisa Dengan Garam Persyukur Ada Amen Ada Amen Jangan Paksa Kalau Puan Kita Cukup Superman Tidak Apa Tau Kita Superman Yang Maksudnya Kuat Menghadapi Hidup Amen Kalau Hidup Kita Sebisa Naksin Beli Telur Beli Telur Tapi Jangan Jadi Bapak Yang Pakai Juga Hidup Kita Apada Cenggih Setiap Hari Kampung Kan Anak Berkata Sayur Kampung Tidak Berubah Dan Bapak Juga Dan Bapak Juga Kalau Ada Mari Nikmati Tapi Kalau Tidak Tidak Tahan Diri Dia bilang Tuhan Tidak Kasih Saya Maksudnya Waktu Kami Awal Saya Pinjam Semua Dalam Murut Gereja Pinjam Pagi Pagi Saya Pinjam Pinjam Ini Apa Speaker Saya Pinjam Saya Bersama Anak Saya Pagi Pagi Jampang Empat Pergi Pinjam Di Tidak Kita Pinjam Mau Doa Pinjam Karena Memang Bisa Pinjam Karena Kalau Saya Paksa Beli Maka Gembal Akan Tidur Di rumah Kenapa Uang Tidak Ada 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 Coba Senyum Saya Bukan Saya Saya Tidak Suka Hidup Apa Adanya Bukan Ada Apanya Tau Rasa Minder Kalau Mamamu Belum Bisa Beli Motor Baru Naik Motor Lama Karena Ada Banyak Orang Masih Jalan Kaki Tuhan Buta Ini Busi Tuhan Buta Paksa Saya ingat Seorang pendeta Teman saya Pelayanan Baun Kupan Motor Tidak Jelas Sekarang Bangun Kerja Tiga Lantai Naik Mobil Baru Saya Biar Saya Biar Saya Biar Saya Sampai Saya Ganti Berganti Ada Soalnya Jangan Lihat Orang Dia Naik Mobil Bagus Eh Dia Pernah Hidup Apa Adanya Dia Pernah Hidup Apa Adanya Katanya Saya Tidak Tau Betul Tidak Kenapa Orang Cina Itu Kaya Kaya Karena Katanya Sejak Dia Awal Dia Buka Toko Pertama Dia Bukus Otok Live Bukain Toko Besok Ramayana Lusa Makan Di Trans Tulang Makan Di Lalu Lusa Makan Di Jakarta Enam Bulan Kemudian Apa Adanya Amin Amin Ada Anak Yang Bertingga Bertingga Makan Sambil Melot Ada Amin Makanya Saya Bila Sambil Sudara Ya Kalau Ada Kita Makan Tapi Kalau Tidak Ada Ada Orang Tua Yang Ada Tapi Dia Dikas Keluar Dia Tunggu Anak Sakit Lalu Dikas Keluar Anak Mau Makan Bisa Kasih Makan Saya Mau Makan Sakit Mampil Oh Dokter Bila Jangan Makan Minyum Selamat Berkati Puji Tuhan Haleluya Biar Dui Saya Tidak Keluar Bukan Apa Adanya Kalau Tidak Ada Tapi Kalau Ada Apa Ada Amin Amin Udah Datang Ke gereja Tuhan Lihat Hatimu Amin Wih Mama Kamu Sudah Dibili Jeans Di Matahari Saya Dibili Di Matahari Maksudnya Matahari Silah Langsung Apa Ananya Ini Beli Matahari Tidak Apa Kita Beli Di Matahari Langsung Matahari Yang Menyinari Bukul Super Lutuh Di Matahari Amin Apa Katakan Bilang Sama Dian Apa Tuhan Memperganti Surah Cemat Cemat Saya Luar Bias Saya Kutbah Kena Ketika Senyum Kepada Saya Beda Dengan Bisa Beda Dengan Buruk Bisa Hidup Apa Adanya Dan Bukan Apa Adanya Cukup Nikmati Apa Ada Padamu Cukup Kenapa Karena Ini yang Tuhan Ajatan Matius Nama 11 Dua Bapak Kami Bila Apa Berikan Laka Kepada Kami Hari Ini Makanan Kami Yang Secukup Yang Seadanya Yang Ada Pada Kami Saya Dengan Istri Waktu Awal Kami Menikah Semua Boleh Habis Tapi Ada Dua Yang Tidak Boleh Habis Minimal Tidak Apa Itu Minyak Goreng Kami Beli Satu Jurgian Memang Super Mie Dan Bawah Tujuan 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 Waktu Kami Dialog Waktu Tidak Ada Uang Minimal Bisa Goreng Nasi Goreng Kalau Disana Ada Nasi Goreng Special Di rumah Ada Nasi Goreng Lady Nasi Goreng Cat Mama Amen Kalaupun Tidak Ada Babi Itu Goreng Makan Semua Segerata Goreng Di Punggung Kestinya Yang Kalaupun Tidak Ada Apa Nasi Panas Punggung Kali Sudah Lepas Minyab Bapak Mertua Lewat Anda Tidak Apa Adanya Amen Ada Waktu Saya bilang Sama Anak Saya Ayah Kita Makan Di Trans Trans Itu Adanya Trans Pak Apa Adanya Ya Kadang-kadang Anak Saya Saya Tidak 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 Yang kedua Alkitab Bilang Apa Adanya Di dalam Amsal 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 Pasal 30 8 9 Lihat ini Jawaban Daripada Kuliat Tuhan Tidak Pernah Kasih Anda Lebih Karena Bisa Membunuh Anda Tuhan Tidak Kasi Anda Kurang Karena Anda Akan Juga Menyangkali Iman Jauhkan Daripada Puket Curangan Dan Kebohongan Jangan Berikan Kepadaku Apa Kemiskinan Atau Apa Berarti Apa Kalau tidak Miskin Tidak Kaya Tengah Tengah Apa Cukup Pasal Rotenya Enough Cukup Biarkanlah Aku Menikmati Makanan Menjadi Apa Supaya Aku Kenyang Dengan Bapak Kalau Aku Kenyang Aku Tidak Lihat Ada Banyak Artis Kenyang Tidak Setia Dengan Tuhan Kenyang Betul Lihat Banyak Artis Kenyang Kenyang Lebih Dari Kenyang Tapi Menyangkal Tuhan Dan Berkata Siapa Tuhan Itu Atau Kalau Aku Miskin Aku Apa Mencuri Dan Mencemarkan Nama Alaku Tuhan Tidak Kasih Anda Kaya Terlalu Leber Eh Bersyukur Jumat Saya Belum Ada Kong Loh Merah Sampai Kita Belajar Cukup Menikmati Apa Yang Cendal Tuhan Kasih Amin Tetap Andalkan Sumber Berkat Kalau Anda Mau hidupku Tetap Cukup Tidak Lagi Cukup Maka Tetap Anda Tuhan Sebagai Sumber Berkat Dan Bukan Berkatnya Sebenarnya Baca Ayat Yang Ke 18 Perhatikan Ayat 18 Yes Berkata Apa Bawalah Kepadaku Kenapa Disuruh Bawa Tadi Dia Bila Yang Ada Pada Kami Hanya Lima Roti Dan Dua Ikat Bagaimana Kasih Makan Tidak Cukup Tapi Alkitab Bila Bawa Kepadaku Apa Artinya Anda Tidak Bisa Mengendal Apa Yang Anda Punya Nanti Pasti Kurang Tapi Datanglah Membawalah Apa Yang Anda Rasa Kurang Itu Kehadapan Tuhan Dan Tuhan Bisa Memberkati Apa Yang Anda Punya Hari Ini Yang Kelihatannya Kurang Itu Tuhan Bisa Memberkatinya Menjadi Plus Tidak Bilang Amin Tidak Berduli Dengan Baik-baik Bawalah Kepadaku Hidup Kita Bukan Bergantung Dari Berkat Kekatan Habis Halo Saudara Ingat Siapa Yang Paling Kaya Menurut Alkitab Di Dalam Catatan Selain Salomo Dan Daud Siapa Orang Yang Kaya Ayub Ayub Pikir Kekayaannya Cukup Terlalu Kaya Tapi Lihat Kalau Orang Tidak Mengandalkan Tuhan Bencana Bisa Datang Dan Ayub Ayub Punya Harta Habis Kenapa Harus Dibawa Kepada Tuhan Apa Yang Kurang Itu Supaya Tuhan Bisa Memberkati Kalau Anda Hanya Mengandalkan Berkat Nanti Anda Seperti Akan Ada Waktu Bencana Menghabiskannya Tapi Kalau Datang Pada Sumber Berkat Habis Dia Isi Lagi Habis Dia Isi Lagi Habis Dia Isi Lagi Habis Dia Isi Lagi Habis Dia Saya Tidak Perlu Tuhan Tuhan Tidak Ada Pun Harta Saya Cukup Untuk Anak Dan Cucu Hati Hati Alim Sudah Alam Harkanya Belipat Luernya Habis Karena Ada Bencana Ada Orang Yang Uangnya Banyak Dan Melupakan Tuhan Maaf Sakit Penyakit Yang Menghabiskan Semua Berkat Kalau Begitu Kita Perlu Tuhan Kata Katanya Anda Tidak Bisa Hidupannya Sekedar Dengan Berkat Berkat Itu Akan Habis Datang Lama Sumber Berkat Caranya Berdoa Kepada Dia Memohon Kepada Dia Agar Tuhan Memberkati Apa Yang Kupunya Yang Kepadanya Itu Adalah Cara Kita Untuk Membawa Persoalan Ekonomi Teruangan Kekurangan Kita Di hadapan Tuhan Ada Orang Kita Sudah Kekurangan Lagi Kita Lupa Tuhan Kita Sudah Kekurangan Lagi Kita Jauh Dari Tuhan Sekali lagi Kita Sudah Kurang Masih Jauh Dari Tuhan Itu Bahaya Bagi Hidup Ada Mobil Yang Bunyi Bisa Kasih Badi Tuhan Itu Luar Dia Bawa Kepadaku Kalau Sudah Mau Hidup Tidak Berkekurangan Apa Bawa Bawa Kepada Tuhan Amen Otak Kekurangan Di Pelajaran Bawa Kepada Tuhan Bisnis Kekurangan Bawa Kepada Tuhan Amen Penghasilan Kekurangan Bawa Kepada Tuhan Jangan Pernah Sombong Tepuk Nada Bila Saya Mampu Apanya Saya Jujur Tuhan Kasih Berkat Bukan Untuk Anda Pergi Jauh Tuhan Tuhan Kasih Berkat Supaya Anda Datang Lagi Kepada Sombong Dia Pikir Dia Punya Tapi Dia Lupa Tuhan Waktu Pun Dia Rasanya Maaf Meninggalkan Bisnis Itu Susah Menggambung Tapi Meninggalkan Gereja Meninggalkan Tuhan Gampang Menggambung Hati Hati Saya Diringan Sudah Hati Hati Saya Sudah Bila Ayuh Itu Kayak Dan Luar Biasa Raha Dintang Agama Jangan Coba Pakai Untuk Berkata Saya Bisa Harta Saya Bisa Tolong Saya Kalaupun Harta Bisa Tolong Persoalan Akan Datang Lalu Bidu Bencana Akan Ada Saja Cara Tuhan Untuk Mengancurkan Apa Yang Kau Rasanya Kau Punya Kemampuan Untuk Bisa Keluar Sebagai Orang Menang Atas Persoalan Hidup Kita Perlu Tuhan Dan Yang Terakhir Yang Saya Mau Berkati Sudah Ademah Ini Ini Yang Banyak Kali Kita Ada Di Kesalahan Paling Banyak Kita Ada Di Poin Empat Pergunakan Berkat Dengan Cara Yang Benar Dan Bijak Itu Adalah Cara Tuhan Memberkatimu Ini Penting Semua Jemaah Tolong Arahkan Pada Pada Poin Terakhir Ini Pergunakan Berkat Dengan Cara Yang Benar Dan Bijak Kenapa Tuhan Tidak Memberkati Bukan Alat Tidak Sanggup Tapi Tuhan Diat Anda Belum Bisa Mengelola Berkat Itu Sendiri Kalau Anda Tidak Bisa Mengelola Dengan Tuhan Tidak Masih Ingat Lalu Dia bilang Ada Seorang Tuhan Yang Pergi Jauh Lalu Dia bilang Apa Dia Kasih Berapa Kelenta Satu Berapa Lagi Lalu Ada yang Kemang Menjadi Berapa Sepuluh Satu Tanah Tuhan Bukan Buta Melihat Kebutuhan Dengar Baik Tuhan Bukan Tidak 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 Bisa Mengelolanya Dengan Baik Kalau Bisa Mengelola Dengan Baik Dengan Bijak Tuhan Akan Memberkati Apa Maksud Saya Mari Kita Lihat Perhatikan Apa Yang Dimaksud Dengan Bijaksana Mengelola Berkat Kalau Anda Bijaksana Oh Ini Pantas Saya Pantas Kasih Mereka Berkat Mari Perhatikan Ini Pengajaran Ayat 19 Saya Baca Lalu Disuruhnya Orang Banyak Itu Duduk Di Rumpet Dan Setelah Diambilnya Lima Roti Dan Yesus Menengada Kemana Langit Dan Memucap Berkat Lalu Apa Memecah Pecahkannya Roti Itu Dan Memberikannya Kepada Siapa Jadi Begini Roti Itu Jadi Berkat Di Tangan Tuhan Roti Tidak Kasih Siapa Murid 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 Siapa Anda Lihat Roti Kan Baik Baik Dan Ini Bukan Berisiwa Satu Kali Ini Lima Roti Dan Dua Ikat Di Lain Ada Yang Lain 4.000 Ada Ada Yang Cerita Lain 4.000 Berarti Jadi Tuhan Bukan Ternyata Bukan Hanya Buat Satu Kali Dia Buat Ulang Kenapa Karena Dia Lihat Murid Setiap Usahamu Bisnismu Pekerjaan Keuangan Diberkati Kelola dengan baik Alak Terlihat Waktu Alak Lihat Tuhan Memberkati Soalnya Perhatikan Waktu Dia Dapat Ini Menarik Orang Yang Mengelola dengan baik Perhatikan Perhatikan Waktu Dia Terima Berita Dari Tuhan Kan Harusnya Dia Makan Lalu Betul Tidak Kita Berkata Apa Waktu Dia Terima Dia Bawa Kek Mana Orang Banyak Eh Perhatikan Dia Bawa Orang Sudara Hidup itu Bukan untuk Dirimu Hidup itu Untuk Memberkati Orang Lain Saya Kesinyat Sudara Keluar dari gereja Ini Pekah Dengan orang Di samping Sudara Saya Ajar Sudara Sudara Pekah Pekah Dengan Tetangga Jalan Jalan Di atas motor Tiba Tiba Sudara Lihat Orang Susah Kalau Tuhan Dilih Turun Kasih Dia Dua Turun Saya Percaya Tuhan Memberkati Ada Amin Lihat Ada Pekerjaan Tuhan Pekah Dia Tidak Simpan Mereka Tidak Simpan Mereka Menjadi Berkat Jadi Berkat Itu Akan Tercuga Kalau Tidak Semunyi Di tangan Kalau Anda Gepe Tuhan Tidak Akan Kas Aliran Soalnya Lihat Itu Kalau Air Bisa Mengalir Air Ini Lagi Kita Akan Datang Baru Lagi Kalau Disitu Tidak Tersumbah Tapi Kalau Disitu Ditutup Keranya Air Ini Tetap Berkat 2 juta 2 juta Saja Tapi Kalau Lepas Berkat Baru Datang Berkat Baru Datang Berkat Baru Datang Belajar Memberi Belajar Berbuat Sesuatu Bagi Tuhan Bagi Sesamamu Ada Amin Sudah Lihat Gantung Itu Baju Dari Tahun 75 Sudah Belajar Saya Ini Kenan Kenan Saya Mau Bilang Sejuruh Kalau Itu Sudah Gantung Sampai Dengarnya Belum Itu Berteriak Aduh Dia Seperti Disari Aduh Tengah Berah Dari Tahun 65 Ini Daster Ada Disini Eh Sudah Daster Lima Coba Lihat Kasihan Ada Jemaat Yang Sudah Tahu Lagi Hamil Susah Mama Pita Denaster Masih Lihat Pakai Kasih Gini Saya Percaya Tuhan Tidak Berta Untuk Anda Menanggu Tuhan Berkati Amen Kami Setiap Minimal Setahun Sekali Itu Kami Tahu Ada Pendeta Pendeta Dari Kampung Datang Jadi Di rumah Kami Saya Sudah Biasa Telefon Kakak Adik Saya Tolong Baju Baju Yang Masih Lihat Pakai Jangan Gantung Kalau Ada Kumpul Saya Saya Siap Membali Kemana Sada Betul Kadang-kadang Datang Tidak Empat Kamu Tapi Baju Saya Belum Pernah Ada Yang Kosong Di Lemah Ada Saja Tuhan Memberkati Saya Pernah Satu Kali Keramayan Tiba-tiba Orang Bapak Ketemukah Saya Bila Ada Di Mana Bapak Saya Di Ramayan Oke Kita Ketemu Dan Dia Bapak Pilih Sejual Antara Bapak Lihat Bapak Saya Bapak Bapak Itu Rasanya Saya Gak Lepas Bapak Saya Rasanya Jelek Luar Biasa Dengar Tabur Saja Amin Tabur Saja Kalau Tuhan Suha Melakukan Tuhan Tidak Butoh Anda Menabur Pasti Menuhai Amin Kakek Sip Bansi Mertua Data Yusura Buna Sari Maka Surah Rakyat Hidup Apa yang Anda Pegang Di Tangan Waktu Alkitab Bila Mata Mereka Bagi Disitulah Terjadi 5.000 Orang Bisa Bakan Ada Apalian Pekerjaan Tuhan Jangan Sikis Kemarin Bertagi Kursi Menarik Tangan Karpet Loh Saya Tanya Apalagi Jadi Tanpamu Tuhan Bisa Memberkati Pekerjaan Tapi Justru Dengan Tuhan Memberkati Amin Amin Haleluya Yang belum Setelah Kursi Ingatlah Memberhitung No Tapi Saya Begini Selan Baca Lagi Selanjutnya Tadi Sampai Dimana Lalu Murid-murid Membagikannya Ayat Yang ke-20 Cara Pengelola Yang ke-2 Berkat Itu Bukan Disimpan Tapi Berkat Itu Harus Dibagi Diberkati Atau Memberkati Orang Lain Tapi Yang ke-2 Dan mereka Semua Makan Sampai Sampai Makan Kenyang Saya Tanya Sampai Makan Kenyang Dalam Lain Ini Bukan Hanya Orang Banyak Yang tadi Orang Pergi Antar Tapi Apa Apa Murid-murid Makan Apa Artinya Sedang Sedang Makan Amin 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 Sudara Kasih Cukup Ingat Dulu Orang Lain Ingat Dulu Pribari Lain Salah Satunya Tuhan Juga Tentunya Makan Semua Lalu Ketika Sedara Penyakit Dokter Dua hari Lagi Mati Tuhan Aku lupa bahwa itu punyamu kemakan juga Tuhan dan pantas Perut membenahi Habis suara dia menikmatinya Cukup Eh dengar Bapak Orang yang memberi jangan pernah rasa bahwa hidupmu akan miskin Saya belum pernah dengar orang yang memberi dengan turus hidupnya miskin Dengar Bapak Saya belum pernah dengar orang yang memberi dengan turus hidupnya miskin Belum pernah Kecuali saudara beri sambil saudara beri Tuhan bilang Tuhan dan Nah itulah Tidak akan memberikan Kalau saudara beri dengan turus Bukan hanya pekerjaan Tuhan siapapun Amin Saudara datang misalnya Datang lihat ada anak-anak ada cat Dewas di sana Lalu tidak bisa beli cat Sebelah saudara lah Semua bibir di tahmu goreng Anda sudah belajar memberi Saya percaya Tuhan memberi Amen Amen Sekali lagi Berbagi Baru menikmati Baru mereka kenyang Alkitab mereka Ternyata setelah bagi mereka tetap Betul ya Setelah bagi tetap Tidak lapar Alkitab bilang Jangan pernah takut Bahwa anda lapar Kalau anda berbagi Dengan orang lain Saya mau bersaksi Sebenarnya Bahwa berbagi itu penting Dan saya sudah merasakan Berbagi itu tidak pernah Buat orang kurang Saya kasih contoh Terakhir waktu saya Bayar Pajak Motor saya Saya tidak sebut nama orang Dan orang itu ada disini Saya mau bersaksi Saya menabur Tidak banyak Ketika digerakkan Tuhan Untuk memberi Untuk seseorang Saya kasih Tidak besar Tapi anda tahu Saya harus bayar pajak 400 Saya telpon Seorang yang saya kenal Takut akan Tuhan Saya bilang Bapak tolong cek Pajak saya Jujur saya terus Saya mau tanya Karena memang beliau yang jadi Bapak lebih cek dulu Supaya Bapak pasti Sedang bayar sesuai Saya bilang oke Saya cek Hari itu Saya sedang punya pergumulan Mau bayar anak saya Punya uang sekolah Saya benar Supaya orang yang memberitahu Bahwa Tuhan Saya tidak bersaksi dengan beliau Tapi saya mau bersaksi Saya sedang butuh uang itu Saya sudah pikir Tuhan Setelah saya menabur Saya juga masih butuh uang ini Dan waktu saya pergi Mau bayar pajak Lalu beliau mengatakan cek Beliau punya Pak Pendeta punya Setelah dicek 400 Sekian pasti Seperti yang Yang ada Lalu ketika saya pulang Lalu beliau mengatakan Sudah Pak Pendeta Saya Jangan tidak Istri saya kasih Tidak Pak Pendeta simpan Dengar baik-baik Kalau anda tahu Tuhan tidak membuat anda lapar Dia bilang Tetap kenyang Tetap kenyang Tetap kenyang Jangan tak pulang Alam Anda bisa membuat sesuatu Buat saja Tuhan memberkati Sudah Yang ketiga Cara pengelolaan yang baik Bukan hanya Sudah lihat ini Perhatikan baik-baik Saya mau jelaskan Dan ini akan menyentuh Sudara Maaf kalau ini Meninggumu Sudara Lalu dia bilang gini Kemudian orang Mengumpulkan potongan-potongan Roti yang sisa berapa Sisa berapa Orang yang mengelola Yang ketiga Dampaknya adalah ini Atau Yang dia selaku Supaya berkat tetap cukup Dengan baik-baik Waktu lebih Buang Waktu lebih Buang tidak Kumpul Itu bicara Tentang orang yang akan Dikasih berkat Baru dalam diri Sudara Adalah orang yang Tidak Membuang-buang berkat Alias Menghargai Berkat Menggunakan berkat Dengan baik Ini yang saya mau jelaskan Ini yang saya mau jelaskan Tuhan Kasih Sudara Biarkan Itu bukan untuk Beli dosa Halo Sudah dekat Amen Tuhan akan kasih Sudara Kalau sudara Gunakan uang itu Dengan cara yang benar Tidak ada kata Amen Kemudian Orang mengumpulkan Potongrot itu Yang sisa 12 bakul Tidak ada yang Kasih 3 cecak Amin Dan di dalam 4 ribu Orang yang Tuhan kasih makan Juga sama Amin Kumpul lagi Ini bicara pertama Orang yang akan Dipercayakan berkat Selanjutnya Adalah orang yang Tau menghargai Menggunakan berkat itu Demi kemuliaan Tuhan Sudara maaf Saya bicara Maaf kalau ini Betimukan Kalau sudara Dapat Kata sudara Pakai judi Jangan harap Tuhan memberkati Sudara Maaf Kita ada kata Amin Sudara Tuhan lihat Ini uang Saya kasih Anda Pakai judi Tidak bisa Maaf Sudara ada penguang Tengah Anda pakai Beli mahu Tuhan memberkati Sudara No Karena Tuhan tahu Anda menggunakan uang itu Tidak menggunakan Semestinya Anda tidak menghargai Berkat itu Ada amin Sudara dapat berkat Tuhan kasih untuk Bisa buka internet Supaya dengan kotbah Dengan laku pujian Tapi kalau Anda pakai Internet untuk pornografi Tuhan tidak akan memberkati Lagi Oh tadi ada amin besar Sekarang amin 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 Tuhan adalah gemel Takkan kemana-mana Amin Amin Saya menjelaskan Kenapa Hidup orang Tidak cukup Karena salah Menggunakan berkat Ini tidak Kumpul Tapi kumpul Bicara tentang Ada cara Pengelolaan Kumpul itu Apa Bicara apa Tabung Kalau lebih Tabung Botong lain Kalau bisa Semua Demodal-modal Maka habis Kita Kumpul Kalau bisa tabung Tabung Kalau belum bisa Tidak apa Makan apa Tapi kalau sudah bisa Tabung Tabung Saya bilang Sama anak-anak saya Saya kasih per orang Misalnya 50 ribu Itu sudah Di dalamnya semua Semua Maksud apa Uang demos Di dalam Uang jajan Di dalam Uang persembahan Di dalam Atau bagaimana Cara Itu saya Nidik Jadi Kalau Lu tidak boleh Ambil Karena Kita orang tua Kan Mau pergi Gereja Kita suka Eh Ada yang Diberkati Bukan dia Bukan Kan kayak gini gitu Waktu persembahan Tangannya Dari siapa Tangannya Dari si dalam Maka saya bilang Kepada anak-anak saya Tidak Uang berapapun Saya kasih Itu sudah Di dalam Semua Perpuluhan Sudah di dalam Situ Kalau saya ke 50 ribu Saya bisa tanya mereka Berapa yang kamu Persembahan 5 ribu Perpuluhan Lalu Ator bagaimana Makan berapa Pokoknya Itu uang Sudah ada persembahan Maksudnya Harus ada persembahan Di dalam Kenapa Karena saya Mau makan Diberkati Ada pun Mungkin Dia makan Semua Dari Yesus Berkuasa Saya Pusing Dengar Baik-baik Atur Baik-baik Gunakan Baik Yang 21 Yang paling saya Suka Dengar Baik-baik Kenapa Kita harus Tabung Kenapa Kita harus Kelola Dengan Baik Karena 21 Yang Ikut Makan Tira-tira Berapa Berapa 5.000 Laki-laki Tidak termasuk Dan Tidak termasuk Perempuan Dan Anak-anak Dengan Baik Kalau Engkau Kelola Dengan Baik Berkat Dengan Baik Menggunakan Dengan Baik Bukan Tuhan Memberkati Engkau Sedang Memberkati Satu Keturunan Demi Keturunan Di depan Anda Kalau Anda Tidak Kelola Keuangan Dengan Baik Setelah Anda Mati 5.000 Masih Bisa Makan Karena Penggunaan Keuangan Dengan Baik Saya Tidak Sedang Bicara Tidak Pergi Taruh Bank Isurasi Saya Saya Sedang Bicara Kelola Baik Karena Berkat Keuangan Kita Memakan Sekarang Ada 5.000 Orang Siapa 5.000 Anak Siapa 5.000 Cucu Siapa 5.000 Cicip Banyak Orang Berhasil Tapi Ketika Dia Mati Anak Yang Terlantau Anda Berdosa Kalau Dengar Baik Anda Lihat Sini Ketika Berkat Itu Anda Tidak Mengelola Dengan Baik Dan Keturunan Mususa Anda Berdosa Kalau Murid-murid Bila Begini Makan Habis Maka Ada Banyak Orang Lampar Saya Juga Percaya Kalau Hidupmu Tidak Takut Tuhan Berkat Tidak Tercurat Engkau Sedang Bikin Generasi Keturunan Susah Kalau Saya Keturunan Adun Ada Keturunan Sana Ada Keturunan Latu Musa Ada Keturunan Awing Karim Ada Keturunan Haning Ada Keturunan Polo Ada Keturunan Banyak Keturunan Keturunan Raja Hidup Baik-baik Antun Berkat Baik-baik Supaya Anak-anak Dan Keturunan Kita Tidak Terlantar Saya Tepuk tangan Tuhan Saya Tidak Bawa 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 Pendeta Namanya Pendeta Jerry Adi Hitam Mereki Tapi Keturunannya Terlantar Saya Tidak Bawa Saya Mau Apapun Yang Tuhan Kasih Saya Menggunakan Dengan Baik Untuk Kemuliaan Tuhan Sewaktu Saya Menggunakan Itu Untuk Melihat Tuhan Tuhan Yang Memelihara Keturunan Kita Kasih Tepuk tangannya Tuhan Yang Akan Memelihara Keturunan Kita Tuhan Yang Masih Mau Kepinya Lihat Cucu Hidup Tidak Perlu Kalau Kau Atur Kewanganmu Dengan Baik Maka Keturunan Minimal Akan Dipihara Oleh Kewangan Tapi Kita Habiskan Bikin Aneh Aneh Jangan Keturunan Kau Saja Hidup Dalam Kekurangan Maaf Ya Saya Kutbah Ini Supaya Kita Makin Naik Makin Dewasa Bukan Kutbah Kutbah Yang Hanya Sekedar Membuat Kelihar Kita Enak Makanya Mama Mama Tolong Nidam Itu Nidam Yang Benar Laki Sudah Tahu Laki Pun Gaji Kecil Bapak Nidam Nidam Di Jakarta Pasal Dipulang Apa Duda Anda Bunuh Suami Nidam Itu Yang Apa Adanya Bapak Mama Nidam Apa Kusami Bapak 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 Limbuku Salih Bapak Bapak Kebetulan Di bawah Bapak Mama Di pohon Bisa Tapi Jangan Bila Saya Wujud Itu Apa Lagi Korma Korma Yang Benar Benar Dari Arab Yang Asli Arab Dan Yang Terbaru Dari Arab Anda Tau Tiket Besar Bola Balis Berapa Kalaupun Anda Minta online Seberapa Tapi Hargailah Berkat Tuhan Menggunakan Dengan Baik Karena Tuhan Sedang Melihat Kalau Anda Menggunakan Dengan Baik Dia Membukakan Tingkat Tingkat Lagi Untuk Membukakan Islam Setuju Senyum Uji Tuhan Tuhan Berkati Mereka Yang Tidak Tuhan Tuhan Berkati Kita Kasih Tepuk Tangan Dan Mari kita Berdoa Bersama Mari kita Bagi Berdoa Bersama Bersama